Hai semua ketemu lagi dengan aku nah kali ini aku mau berbagi resep ini masakan rumahan ya aku bikin tahu tek ala abang-abang tapi ini versi sederhananya ya dengan bahan yang ada di rumah aja tapi hasilnya wena epol nah kemarin bosen ya makan daging-dagingan saat lebaran langsung saja kita lihat bahannya apa aja sih nah ini bahan yang kita tumis atau kita goreng ada kacang tanah cabai rawit dan bawang putih ya oke kemudian kita masukkan ke dalam ulekan tambahkan garam micin kaldu bubuk sesuai selera aja ya oke aku juga pakai kencur ya supaya tambah sedap kencurnya kencur mentah ya oke kemudian kita ulek kita ulek manual ya mana nih tim ulekan tradisional pasti ada tim yang males ngolek juga ya biasanya pakai blender ya tapi menurutku lebih sedap pakai ulekan sih ya nah ini kita ulek uleknya pun kalau nggak pakai blender itu nanti kita bisa rasain hasilnya gitu ya kan terus bisa kita lihat juga teksturnya itu jangan terlalu halus kalau aku lebih suka ulekan yang nggak terlalu halus masih ada apa ya masih ada tekstur kacangnya gitu kasar-kasar dikit lah nggak apa-apa itu lebih enak ya kalau kita makan gaduk-gaduk makan pecel makan takutek gitu ya nah ini juga bisa dijadikan bumbu pecel sama aja sih ya oke kalau sudah susah kita ulok bisa ditambahkan dengan air ya airnya air matang ya jangan air mentah ya kecuali kalau nanti sambalnya mau dimasuk lagi boleh pakai air mentah nah kita ulek kembali untuk tingkat kepedesannya juga sesuaikan selera aja ya nah dari nah ini ditambahin lagi deh kalau udah seret nanti kan kita memang butuh sambal kacang atau sambal tahu tek ini yang agak enceran ya nggak terlalu padat ya jangan kita langsung mau konsumsi kita langsung mau makan ya ini aku bikin untuk porsi dua sampai tiga orang oke kemudian disini aku tambahkan gula aren nah gula merah ya secukupnya aja sesuai selera tuh kita ulok kembali supaya warnanya cakep ya dan rasanya tentu enak kalau pakai gula merah Oke dan untuk banyaknya juga sesuaikan selera ya karena tiap orang itu punya apa ya punya kesukaan masing-masing untuk rasa masakan nih ada yang suka manis banget ada yang suka sedeng ada yang suka asin gitu ya kan Oke ini masih aku tambahkan air air matang tuh kemudian aku tambahkan asam ya asam jawa nah sedikit aja biar nggak terlalu kecut ini kurangnya satu ya diharusnya ada sambal kok sambal sih ada petis terus hanya disini susah banget dapat petisnya aduh nggak tahu belinya dimana ya terus aku juga kemarin nggak sempet bikin bikin sih bisa-bisa aja ya cuma nggak sempet bikin tadi langsung kepengen tahu tek ya aku video in sekalian gitu nah tambahkan air secukupnya nah nanti tinggal dirasa ya boleh dirasa boleh dicip-icip itu bumbunya udah pas belum apakah butuh garam lagi atau enggak gitu ini udah enak banget nah kita siapkan bahan lainnya aku pakai tiga butir telur ukuran besar kemudian garam secukupnya ya oke kita aduk Oke kemudian kita tambahkan lagi daun bawang secukupnya aja seikhlasnya ya nah disini khasnya tahu tek ya jadi kita pakai tahu putih nah kita masukin deh di dalam telurnya ya Nah seperti ini secukupnya aja ini aku ngirisnya tadi kebanyakan sih nah tuh cakep banget nanti ini tinggal kita goreng deh panaskan minyak nah kemudian kita goreng hingga matang ya tuh jadinya nanti tahu wabel banget seperti ini tuh sudah merona ya Nah ini kalau udah matang tinggal diangkat dan ditiriskan nah disini aku pakai sayurnya itu sayur kecamba atau toge ya Nah ini setengah matang aja sih rebusnya nah ini sayur yang aku pakai simpel banget cuma toge dengan kol mentah ya aku nggak pakai sayur lainnya biasanya pakai itu sih pakai timun ya tapi aku nggak punya timun ya yang ada saja nanti kalau kalian mau bikin versi lengkap silahkan tinggal tambahkan timun aja nah ini tadi ada tadi yang aku masukin tadi kan yang telur ya yang aku goreng tadi dengan tahu kemudian toge atau kecambah di tempat kalian apa namanya ini kalau di tempatku namanya toge kemudian atau kecambah kemudian nanti aku menggunakan nah ini kol-kol mentah ya yang aku potong-potong kalau kalian nggak suka kol mentah boleh direbus sebentar aja nah seperti ini nanti tinggal di beri sambal tadi ya Nah seperti ini mudah banget ya wala enak banget nih wena epol re tuh udah ya Nah disini aku mau tambahkan lagi kerupuk ya aku punyanya sih kerupuknya kerupuk melinju ya kalau disini namanya emping nah seperti ini Wow enak banget nah tinggal kalian keresikan saja di rumah ya sesuai dengan selera kalian masing-masing Oh ini enak banget beneran aku sampai kurang-kurang nih Oke semoga bermanfaat ya jangan lupa di like di comment dan di subscribe ya sampai ketemu di video aku selanjutnya bye bye